Ya, Hari Anak Perempuan Internasional memang sudah berlalu pada tanggal 11 Oktober kemarin, tapi yang kita butuhkan tentu bukan hanya seremoni peringatan, melainkan langkah nyata menyikapi banyak kasus yang dihadapi anak-anak perempuan di dunia. Ya, untuk itu telah hadir di studio, aktivis remaja perempuan Faye Simanjuntang. Selamat pagi menjelang siang, Faye. Menjelang siang. Terima kasih datang di studio After 10 ya. Dari kesibukan, sekolah, segala macem. Betul. Ini jadi satu hal yang agak sedikit menyentil kita. Faye umurnya 15 tahun, berbanding jauh dengan kita, tapi Faye sudah terpikir melakukan aksi ini. Sebenarnya latar belakangnya kenapa? Ya, kayaknya kalau orang suka nanya, yang saya tanya banyak sih, kenapa enggak? Soalnya saya rasa waktu saya kecil, saya sudah tahu bahwa saya sebenarnya anak yang beruntung sekali. Saya sudah punya keluarga yang sangat sayang dengan saya, saya punya adik, punya mama, papa. Namun, saya kayaknya tidak enggak gitu loh. Bahwa memang ada masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia lain. Dan saya rasa saya sudah beruntung. Saya punya oportunitas yang banyak anak-anak lain tidak punya. Masa saya sebagai anak Indonesia, enggak nolong anak-anak lain yang menghadapi masalah-masalah yang lebih besar daripada punya saya. Jadi, di kumur berapa itu sudah mulai sadar? Atau juga mungkin melihat kasus dari teman langsung begitu? Karena langsung mengadakan kampanye-kampanye seperti ini? Mulai sadar 9 tahun, tapi enggak belum sadar prostitusi anak dulu. Waktu itu, saya cuma sadar tentang ya masa-masa social justice. Dan waktu itu ya saya peduli, tapi pedulinya kayak karena disuruh orang tua gitu kan. Maksudnya, memang dari kecil angkul saya sudah bilang, kamu tuh beruntung sekali. Harus selalu berterima kasih atas semua yang sudah dikasih oleh Tuhan gitu. Tapi kayak, yaudah gitu, biarin aja oke gitu. Tapi kan itu mameng bilang, ngapain aku dengerin mau gitu kan. Tapi lama-lama, kayaknya waktu saya 11, akhirnya saya belajar tentang prostitusi anak. Dan saya rasa itu adalah masalah besar sekali. Saya tidak tahu bahwa sebenarnya nomor-nomor statistiknya tuh ya gila gitu loh. Bahwa 43,5 persen anak-anak yang diperdagangkan di bawah 14 tahun. Itu lebih muda dari saya sekarang. Dan itu ya seusia dengan saya, waktu saya 11 tahun. Dan waktu itu, tahun 2013, bulan Oktober, saya mendirikan rumah V, yaitu LSM yang menolong anak-anak yang diperdagangkan masuk prostitusi. Sudah berapa banyak akhirnya yang berhasil dalam tanda kutip? Gak boleh di... Oke, oke. Tapi yang pasti ini meningkat dari tahun ke tahun kalau yang V tangani? Yang kita tangani dari rumah V apa kasus-kasus? Dari rumah V dan juga kasusnya? Jadi dua, dua aja. Kalau dari rumah V yang ditangani ya pasti meningkat. Namun memang kita nyoba untuk kayak ada capnya gitu loh. Soalnya kalau kita mengambil kebanyakan perempuan namun gak ngasih help yang benar-benar layak untuk mereka, itu juga sedikit kurang ajar juga gitu loh. Tapi kalau dalam kasus-kasus memang sebenarnya jujur aja walaupun kita sudah sekarang sudah 4 tahun kerja untuk mencegahkan perdagangan anak ini, memang sebenarnya kasusnya juga meningkat sih di Indonesia. Nah, dari kasus-kasus yang sudah ditangani sejauh ini apa saja sih kampanye-kampanye yang sudah dilakukan ataupun bantuan yang sudah diberikan untuk anak-anak perempuan ini? Sebenarnya jadi rumah V kalau dari kita sendiri kita ada 3 program, yaitu mencegahkan, yaitu 3P, itu pencegahan pembebasan dan pemulihan. Dalam pencegahan kita menolong anak-anak yang tinggal di daerah-daerah rohan prostitusi. Di sana kita berbicara dengan mereka, kita main-main dengan mereka, dan yang secara spesifik itu mengasih pendidikan, mengasih oportunitas. Ke saya memang kebanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang diperdagangkan, itu karena mereka tidak aware, tidak sadar bahwa ada masalah seperti ini, tidak punya pendidikan, dan karena tidak punya pendidikan, tidak punya oportunitas yang baik untuk bekerja. Jadi itu adalah sesuatu yang rumah V bergerak, soalnya kayaknya orang selalu mikir bahwa sebagai ASM kita cuma ingin menolong anak-anak yang sudah di dalam saikel diperdagangkan, namun kita juga ingin menghentikan saikel tersebut. Betul, karena banyak-banyak sekali faktor-faktor yang memang bisa membuat anak-anak perempuannya jadi rawan sekalian, namanya masuk ke dalam perdagangan. Toh itu juga, meskipun mereka tidak masuk dalam lingkungan yang memang sejatinya seperti yang tadi, lingkungan prostitusi. Saya mau tahu lebih banyak dari pengalamannya V nanti, soal faktor-faktor apa saja sih yang lain yang memang mungkin belum diketahui oleh banyak orang tua, apalagi dan juga anak-anak perempuan khususnya. Usai jeda, tetap bersama kami di After 10. Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10 dan kita masih membahas begitu mengenai hari anak perempuan, Sebenarnya berlangsung pada 11 objek berlalu, tapi kita lihat bagaimana cara nyata yang sudah dilakukan untuk mencegah kekerasan. Nah ini ada remaja putri asal Indonesia yang sukses memperkenalkan Tarian Nusantara di Australia. Sebagai perempuan, ia mengaku tantangan tersendiri ini juga untuk memperkenalkan budaya asal Indonesia yang ada di tempatnya tinggal saat ini. Betul, karena di hari anak internasional ini juga ada banyak hal terutama soal prestasi yang disoroti oleh PBB. Untuk itu kita langsung saja berbincang dengan dirinya melalui sambung Skype. Ada Kanya Siregar, mahasiswi asal Indonesia yang saat ini berada di Darwin, Australia. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Kanya. Oh, mudah-mudahan suaranya nanti bisa kita terus perbaiki. Tapi Kanya ini saya langsung saja memberikan pertanyaan nih soal kegiatan tarinya di sana. Katanya memperkenalkan Indonesia lewat tarian-tarian. Seberapa sering itu dilakukan dan seberapa besar hasilnya? Kalau bagi saya sendiri, saya itu sering, I'm really sorry, I think I'm gonna have to use English. Usually I'm always dancing, kalau misalnya ada acara-acara, jadi misalnya kayak ada acara di konsulat RI Indonesia, saya akan menampilkan diri, saya akan menunjukkan tarian-tarian saya, atau enggak kalau misalnya ada kadang-kadang workshop Indonesia di Darwin. So, biasanya saya akan mengajar tarian, bisa jadi tarian Betawi, tarian Bali. I have been in a few Balinese communities, jadi ada beberapa komunitas Bali, tarian Bali di sini, termasuk Tunas Mekar sama Balinese community. Dan saya termasuk Tunas Mekar, di situ saya sering tampil atas nama Indonesia untuk menunjukkan, apa sih, untuk menunjukkan, itu, ya. Performance untuk Indonesia juga begitu ya. Tapi di antara itu semua penampilan yang juga mengagumkan yang ada di dunia internasional, di samping pengharian yang sudah diterima juga, tapi kayaknya mengatakan bahwa ini juga merupakan tantangan, kenapa? Tantangan soalnya jaman sekarang, especially in Australia, begitu juga dengan setelah kasus Bali 9, if you guys are aware of that, itu banyak orang Indonesia yang suka dilontarkan oleh orang Australia. emang benar sih, Indonesia sama Australia itu begitu dekat satu sama lain. Mereka itu negara yang begitu dekat, mereka selalu berkongsi dengan satu sama lain, tapi ada beberapa orang yang masih, mereka kayak, gimana ya, mereka suka Indonesia, tapi pada saat yang sama mereka kurang tahu apa itu Indonesia, karena rata-rata orang-orang Australia yang tahu Indonesia itu hanya tahu Indonesia dari Bali, karena Darwin itu begitu dekat dengan Bali cuma satu sengah jam naik pesawat, and you're already there, dan itu juga begitu morah, jadi orang-orang rata-rata pada tahu Indonesia, oh Indonesia, yeah, like Bali, Bali, and I'm just like, Indonesia nggak cuma Bali gitu ya. and we have Jakarta, we have Medan, we have Papua, we have Kalimantan, all of these other places in Indonesia, and I personally think that it's sad that Australians, they just, they think of Indonesia as if it's just that one small place, and I want to show the world, not just Australia, I want to show everyone around the world bahwa, hey, this is my country, ini adalah Indonesia, Indonesia negara saya, saya ingin menunjukkan bahwa, Indonesia bukan hanya bagian kecil Bali itu tersebut. Wow, bangga ya, kalau kita mendengar ada seorang remaja asal Indonesia yang tinggalnya di Australia, pendidikannya juga di sana, tapi tetap ingin memperkenalkan nama Indonesia di mata internasional. Hanya satu pertanyaan lagi terakhir, mumpung kemarin 11 Oktober hari anak perempuan internasional, apa yang kanya pikirkan soal perempuan ataupun anak perempuan Indonesia? Sedikit saja. anak perempuan Indonesia, one of the things that I do notice, setelah tinggal lama di Australia, is that lots of Australians are interested in Asian women, dan karena itu, yeah, it's true, dan karena itu, para perempuan Indonesia, anak perempuan Indonesia itu pada, sebenarnya it's like, they're not in danger, tapi gak terlalu bahaya, but it's like, I still feel a bit of a worry for them, because saya sendiri sebagai anak Indonesia, perempuan Indonesia, saya merasa bahwa, masih pada zaman sekarang juga, women are more discriminated compared to men, jadi itu, wanita itu lebih lemah dibanding laki-laki, wanita itu biasanya, oh, dia pasti bisa tahu, oh misalnya, oh dia kan perempuan, gak mungkin dia bisa, ah perempuan itu misalnya, mainnya itu selalu pakai emosi, and that's not true, because in females, Indonesian females, females in general, we're stronger than we are, we're stronger than we look, jangan bilang bahwa, oh, I'm born as a woman, that means that I'm not strong, no, zaman sekarang, banyak orang-orang Indonesia, perempuan yang sudah menjadi menteri, sudah bisa membawa nama, baik keluarga mereka, just because of a woman, doesn't mean that they're weak, that's my point of view. Baik, baiknya terima kasih, untuk sudah bergabung juga, dengan After 10, sharing juga, mengenai pengalaman juga, selama di Australia, nanti kami akan informasi, menunggu informasi terbaru juga, dari Anda pastinya, ada informasi apalagi, ataupun kegiatan apalagi, yang mungkin penyelakukan di Australia ya. Iya, ini kayaknya si Regar, dan juga Faye, yang saat ini datang di sini, ini mungkin, menjadi salah satu contoh, salah dua bahkan, contoh anak-anak Indonesia, anak-anak perempuan Indonesia, yang berprestasi. Betul sekali, berlanjut soal tadi, nih, Faye, soal bagaimana rumahnya Senin ini berdiri, soal banyak sekali, anak-anak perempuan, yang harus menjadi korban, di sini, kalau Faye melihatnya itu, sebetulnya faktor apa lagi sih, yang menyebabkan, kok anak perempuan, terus menerus, mudah sekali. Sebenarnya untuk saya, pertama, yang paling saya sadari itu, adalah pendidikan. Lack of education ke saya, adalah core of, so many reasons, anak-anak perempuan itu diperdagangkan, dan rawan, ya, diperkosa, dijual, diperjual belikan, sebagai objek. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak perempuan, yang saya, like, I meet, mereka tuh, nggak sadar, apa yang harus dilakukan, kalau mereka, is face, apa dihadapkan, dengan masalah, that they've never faced before. You see, Rumah V, walaupun, kita, kita, dalam penjagaan, kita punya, gimana ya, we have a different approach lah. Karena, if you see, teenage pregnancies, in this day and age, higher than ever before, statistically. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia, anak-anak perempuan, dan laki-laki, tidak punya, pendidikan seks, yang layak, untuk mereka, agar mereka bisa mengerti, either they want to do it safely, Sayangnya Indonesia tabu juga ya, kan? dan saya udah, TV interview, udah beberapa yang orang, tapi kan, kamu ngajarnya, no sex kan? Dan, untuk saya gini, secara beragama ya, saya tidak, percaya, tapi, ke saya kita harus keluarin, personal idealisme, pribadi kita, untuk, kesehatan anak-anak lain, masa kita, sebagai orang lain, sebagai orang yang sudah beruntung, punya rumah, punya kota, punya pendidikan yang baik, bilang, eh, don't have sex. And that's all the education, that we're giving them. Baik. Ini satu pertanyaan lagi, untuk V begitu ya, apa sebenarnya pesan, yang ingin disampaikan, dan juga, bagaimana agar, anak-anak perempuan ini, tidak menjadi korban? Antisipasi seperti apa, yang bisa dilakukan, dari tadi, sektor pencegahan, lalu juga pemulihan, dan pembebasan? adalah untuk, untuk mengerti bahwa kita adalah, walaupun kita, orang akan bilang, kita, ya kita perempuan, tidak kuat, tidak bisa gini, tidak bisa gitu, kita punya, terlalu sering ya, pernah dibilang sama orang, stereotip, ada stereotip, bahwa kita yang harus stay at home, we don't have to work, and if you want to do that, that's okay, you do you, but if you want to work, you go do it, gitu loh, bahwa, kita adalah perempuan, kita kuat, kita perempuan Indonesia, kita punya negara, yang saya, saya sayang banget, sama negara ini, saya sayang dengan kulturnya, saya sayang dengan budaya-budayanya, saya sayang dengan orang Batak, tapi kita harus ingat, bahwa kita adalah perempuan Indonesia, kita adalah anak-anak Indonesia, kalau kita sudah beruntung, untuk bisa, untuk bisa punya, segala hal, kita juga harus bisa, give back, share with other girls, share with other children, terima kasih banyak, Faya Simanjutok sudah hadir, di After 10 hari ini, mudah-mudahan, ini inspirasi, sekaligus juga menyentil semua pihak, dan saya yakin, ada banyak sekali, Faya-Faya lainnya, nantinya bisa membantu pemerintah juga ya, karena ini bukan kerja sendiri aja loh, kita harus bekerja sama, bahwa ini juga tugas, dari anak-anaknya juga sudah mampu, begitu tidak hanya finansial, tapi juga mentalnya mungkin, untuk membantu sama-sama, anak perempuan yang ada di Indonesia, makanya saya rasa itu penting, bahwa saya remaja gitu, soalnya ini bukan tentang, eh gue bisa kayak gini, tapi eh you can do it too, semangat berjuangnya, terima kasih. Terima kasih.